Ridwan Kamil berikan peringatan keras ke Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, setelah dengan resmi mengumumkan mengadopsi Lily, sebagai anak ketiganya. Ridwan Kamil yang sudah pernah mengadopsi anak beberapa tahun yang lalu. Berikan saran serta masukan kepada Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, dalam mengangkat anak, yang bukan sedarah dengannya. Mantan Bu Benur Jawa Barat itu, meminta kepada Rafi Ahmad dan Gigi, agar nelengkapi semua persyaratan dan aturan yang berlaku di Indonesia, terkait dengan hukum mengadopsi anak. Hal itu disampaikan oleh Ridwan Kamil, agar ke depan Rafi dan Gigi, tidak tersandung dengan persoalan mengadopsi anak. Lewat siaran live di media sosial pribadinya, Ridwan Kamil, tak lupa mendoakan, semoga Lily yang telah resmi menjadi anak angkat Rafi dan Gigi, kelak menjadi wanita yang syoleha, dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Pada kesempatan yang sama, Ridwan Kamil juga berpesan kepada Rafi Ahmad dan Gigi, agar menjaga dan meruat bayi tersebut dengan baik, layaknya seperti anak sendiri. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, pasangan Sultan Andara Rafi Ahmad dan Nagita Slavina belakangan menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan usai dikabarkan mengadopsi bayi perempuan yang mereka beri nama Lily. Kini, baby Lily berada di bawah pengawasan Rafi, Gigi bersama keluarga besar Rans. Di tengah kabar itu muncul kecurigaan bahwa Gigi sedang hamil. Rafi sebelumnya juga sempat meyakini bahwa istrinya itu akan segera hamil calon anak ketiga mereka. Sahabat Rafi, Empop Alpa juga mencurigai bahwa Gigi tengah hamil karena terdapat perubahan bentuk badan. Celetukan soal kehamilan Gigi mencuat pasca ia menyaksikan vlog lawas ketika baru saja melahirkan Rayanza. Rafi kemudian dengan cepat meyakini bahwa istrinya itu bakal hamil lagi. Mendengar celetukan Rafi dan Empop Alpa, Gigi hanya tersenyum malu. Dia kayaknya mau hamil lagi jadi lagi nonton diri sendiri, seloroh Rafi ditayangan, FYP, Trans 7. Biasanya gitu ah kalau udah Gigi kurus, itu biasanya hamil lagi biasanya ya kan, timpal Empop Alpa. Rafathar putra sulung Rafi lantas ikut nimbrung. Ia menyebut sang ibu memang ingin memiliki tiga anak lagi. Jika ditotal maka Gigi diperkirakan ingin memiliki lima anak. Ia kan mama mau punya tiga lagi, celetuk Rafathar. Lima, ujar Empop Alpa. Oh iya ini dua, sama tiga jadi lima, sahut Anwar. Jadi Rafi Ahmad itu sebenarnya pengin punya empat anak cowok, satu anak cewek, terang Empop Alpa. Cuman cowoknya belum kecapaian ya, kata Anwar Sanjaya. Kemarin kita itu ngobrol sama Rafi Ahmad, dia bilang begitu, gue pengen punya anak empat cowok, jelas Empop Alpa. Rafathar begitu antusias kala membicarakan jumlah adik yang ia inginkan. Ia bahkan mengaku ingin memiliki adik laki-laki lagi. Kemudian disusul dengan adik perempuan guna melengkapi keluarga kecilnya. Tanya Rafathar mau punya adik berapa? Seru Rafi. Tiga, satunya cowok, habis itu cowok lagi, sama cewek, terus satu lagi, ungkap Rafathar. Seperti yang diketahui, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjadi perbincangan hangat usai dikabarkan mengadopsi bayi bernama Lili. Terima kasih telah menonton!